Tribuners Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua mengadakan kegiatan bersih sampah. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di pinggiran pantai BLK Manokwari, Papua Barat, yakni pada Sabtu 23 November. Kegiatan tersebut merupakan satu bagian dari Tri Darba Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat dengan melakukan pembersihan sampah sepanjang pinggiran pantai BLK. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat. Matius Pilamong, silakan untuk laporan legapnya. Ya, terima kasih, Rekan Darila. Para pemirsa Tribun News, dapat saya laporkan bahwa Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua mengadakan kegiatan bersih sampah. Kegiatan yang dilakukan itu berlangsung di pinggiran pantai BLK Manokwari, Papua Barat pada 23 November 2024 lalu. Kegiatan ini merupakan suatu bagian dari Tri Darba Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Koordinator Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fitri Irmayadi Saleh, mengatakan kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat di pesisir pantai BLK tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih tanpa sampah. Selain itu, ia pun mengatakan ini juga sebagai bentuk ramah-tama antara dosen, alumi, dan mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan itu diikuti oleh para dosen, alumi, masyarakat, dan mahasiswa dari tiga jurusan, yaitu Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Budi Daya Perairan, dan Ekowisata. Fitri pun mengatakan untuk memberikan kesadaran mereka juga akan dipasangkan baliho di pinggiran pantai itu untuk informasi tentang bahannya sampah plastik hidup di laut. Ia juga mengungkapkan peran alumi sangat besar dalam kegiatan itu, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Peran penting juga untuk keluarga sloyer dari salah satu pelaku usaha kafe Awin yang sudah memberikan kami ruang untuk melakukan persisir pantai dengan masyarakat, Ujar Fitri. Selain itu, ketua jurusan perikanan, Insinyur Mujihati menambahkan perguruan tinggi harus menjalani terdama perguruan tinggi, yaitu pendidikan yang sudah berjalan selama proses akademik. Kemudian, penelitian yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus melalui pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi bincang kalau dilakukan hanya pendidikan dan penelitian. Maka ketiganya harus berjalan sama-sama, katanya Ujar Fitri. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus melibatkan diri langsung ke masyarakat untuk membangun dan menjaga lingkungan yang ada. Karena mereka punya laboratorium lapangan dalam masyarakat. Keberadaan mereka harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, salah satu masyarakat yang mempunyai kafe Awin di pinggiran pantai Belka itu, Denny Abad mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jurusan perikanan yang sudah melakukan bersih-bersih. Ia mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa yang sudah datang membersihkan pinggiran pantai Belka itu. Denny pun mengatakan tidak hanya pantai Belka, namun juga di tempat-tempat lain yang terdampak sampah lebih banyak, seperti Borobudur, Pulau Lemon, Pulau Mansinam, dan lokasi lainnya di Kabupaten Manokwari. Itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih, saya kembalikan di guys studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.